Intro Puluhan santri pondok pesantren Asidiki, desa Curah Lele, kecamatan Balung, Jember, Jumat siang melestarikan kebiasaan asik saat perayaan Idul Adha. Menggelar tradisi Akepai, yakni membakar sate secara beramai-ramai di lingkungan ponpes setempat. Kebiasaan ini jadi ujung tombak dalam menjalin kekerabatan antar santri dan warga sekitar sebab Idul Adha identik dengan Hari Raya Kurban. Tidak hanya santri, pengurus pondok pesantren dan warga setempat pun terlibat dalam tradisi Akepai atau membakar sate kurban secara masal ini. Tradisi ini telah berlangsung selama turun-temurun yang hingga kini terus dipertahankan. Nantinya sate kurban ini tidak hanya dinikmati santri dan pengurus pesantren, namun juga akan dibagikan kepada warga sekitar pondok pesantren. Tradisi Kepai Sate, santriwati-santriwati ini sangat senang sekali dengan adanya ini karena bisa berkumpul kembali setelah sekian lama sudah tidak pernah kumpul. Nah, di sini bakar sate bareng-bareng. Setelah dibakan, apa ini? Akan dibagikan kepada 600 masyarakat di sini. Dimakan bareng juga? Ini tradisi tahunannya, setiap tahunnya. Iya, Pak. Pada Idul Adha tahun ini, pondok pesantren Asidiki menyembelih 2 ekor sapi dan 6 ekor kambing kurban. Seluruh dagingnya dibagikan kepada kurang lebih 500 kepala rumah tangga di sekitar pesantren. Tradisi yang turun-temurun yang terjadi di pondok pesantren ini mengambarkan kebersamaan, kesabaran. Kambingnya ini disembelih bersama, nanti disate. Setelah satenya selesai dan gulenya selesai, dibagikan juga kepada barga masyarakat di sekitar pesantren. Yang sisanya nanti, setelah dibagi, itu dimakan bersama-sama oleh satri. Ini memupuk kesabaran, kebersamaan antar sesama masyarakat di sekitar pesantren. Dari pondok pesantren, santriwan, santriwati, pondok pesantren, Asidiki, curahlele. Dengan tradisi akapai kurban, bisa terus merawat sikap gotong royong dan menumbuhkan kebersamaan antar santri dan masyarakat. Sebab mereka terus dirati sikap sabar dan berakhlak mulia. Tim Liputan, News FTV Jember, melaporkan.